Saya tanya Bapak dan Ibu sekalian, andai kata Bapak besok atau Ibu besok meninggal dunia? Jangan besoklah, andai kata besok-besok meninggal dunia? Kira-kira Bapak, Ibu masuk surga enggak? Surga Pak, kenapa? Kita merasa ini sudah muslim kita, sholat sudah, shawum sudah, ayah nu haji sudah, ayah nu can haji ya itu kan saya belum mampu kan. Sudah, kita sudah muslim kok, sehingga kesannya memang surga itu murah Pak. Padahal surga itu sangat mahal Pak, kenapa saya katakan sangat mahal? Hanya sedikit yang bakal masuk surga. Sungguh kami akan campakkan ke dalam neraka jahannam, kebanyakan dari jin dan manusia, kebanyakan jin dan manusia bakal menjadi penghuni neraka. Di Quran surat Al-Arab 179 itu kan, di Quran surat As-Sajadah Allah menyatakan, La'amla'anna jahannamamaminal jinnatiwanna si'ajmain. Kami akan penuhi neraka jahannam itu dari jin dan manusia. Kenapa? Yang beriman itu cuma sedikit Pak, dibanding yang kafir. Yang hidup sekarang ini kan di dunia ini 7 miliar Pak. Yang mu'minnya seberang? 1,8, 1,6. Mu'min yang cuma sedikit, hanya sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Gesnu mu'min dengan seetik, yang mau kafah dengan seetik, yang mau kafah juga kata Rasul dalam banyak hadis, hanya sedikit yang ibadahnya bakal diterima ke Allah. Berarti ini bakal asup surga dengan seetik pisan Pak. Seetik Pak yang masuk surga itu. Kenapa? Karena surga itu sangat mahal. Surga itu sangat mahal. Lihat Alimran 142, baca juga Al-Baqarah 214 nanti di rumah Pak. Di Alimran 142 Allah menyatakan, Amhasibtum antadukulul jannah. Adakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga, kata Allah. Sampai Allah mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad. Surga hanya milik para mujahid. Yang bukan mujahid, jangan mimpi bisa masuk surga. Siapa mujahid itu? Apa itu jihad? Jihad itu adalah upaya yang sungguh-sungguh memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan untuk bisa mencapai ridha Allah SWT dengan melaksanakan syariat Allah. Itulah jihad. Begitu terdengar azan, dia bersungguh-sungguh berjihad untuk sholat. Dia hadapi semua rintangan. Kepentingan duniawi dia singkirkan. Dia harus sholat. Oh itu harus dengan jihad Pak. Jihad bukan hanya perang, jihad itu seluruh kehidupan kita Pak. Dalam sholat pun dia akan berjihad supaya benar-benar sholat itu mencapai tingkat keseluruhan yang dikendaki oleh Allah SWT. Sebagai istri dia berjihad untuk bisa melayani suaminya di jalan Allah. Sebagai ibu dia berjihad untuk mendidik anaknya agar semua menjadi anak-anak yang soleh, terjaga fitrah, iman dan Islam mereka. Sebagai suami dia berjihad mencari nafkah. Sehingga tidak ada speser pun harta haram masuk ke dalam perut istri dan anak-anaknya. Semua harus dengan jihad. Hanya para mujahid yang betul-betul ingin hidup di jalan Allah. Mereka lah kata Allah yang berhak memasuki surgaku. Pantes kalau di ujungnya Allah menyatakan Hanya mereka yang mau sabar dan siap menghadapi berbaca merintangan yang nanti bisa dibaca di 214 Al-Baqarah Itulah orang-orang yang berhak meraih surgaku kata Allah.